Halo guys, channel Miftah Army ya, jumpa lagi dengan kita berdua Nah, Nanda mau kemana? Street food Ya, kita mau berburu-buru makanan street food hari ini Nah, jadi ini daerah Blampadang, Arak mau ke Ulele di Bandar Aceh Itu banyak banget jajanan street food, jadi orang beli street food terus nikmati sunset ya di pantai Ulele Oke, kita langsung aja hunting dari yang pertama ini, kayaknya ini bawahan nih Nah, ini ada ciri khas nih, oke kita langsung turun Stop, 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 depannya aja, tututu-tutu ya, depannya Nah, jajanan pertama kita mau lihat nih salak priu Mana salak priu, Pak? Oh, dia ada dua nih guys, jadi ada yang basah, ada yang kering, ada yang mau yang basah apa kering? Yang basah, Pak Basah ya, ini apa, Bang? Oh, dia ada dua varian rasa, salak priu sunti sama yang priu ya Ya, ini mau coba? Senti Ya, oke Kita coba yang ini aja deh Ini yang kering, ya? Yang kering, Pak Oke, kita ambil yang kering satu, yang basah satu Sudah berapa lama, Bang, jualannya? Selang Lebih 10 tahun, Bang Wow, lebih 10 tahun guys, jadi sudah sangat lama Oke, Bang, gratis, Bang ya, makasih ya Jadi ini letaknya pas di depan Lampadang Di depan Atta Cafe Di depan Atta Cafe Oke, kita review-nya dulu di mobil, guys Masih, Bang Oke, jadi kita akan review dulu, makanan salak priu basah Nah, jadi bisa dilihat nih, tampilannya Nah, mungkin kalau di daerah luar kota, saya nggak tahu priu di luar kota apa ya namanya? Ya, coba Priu kaya kira apa nama luar kota? Saya kurang tahu, soalnya Boleh komen di bawah Nah, itu yang keringnya ya Oke, kita coba yang basah Bismillah Satu gigitan kurang terasa guys Ya, ini salah ya Ini bumbunya priu gitu, tapi basah Saya salah satu pecinta ruja priu Rasa sih standar ya, boleh Tapi kalau misalnya pernah makan salak priu salah satu yang terbaik itu Itu kental banget adukannya Jadi, sampai nggak berkuah kayak gini ya Emang bener-bener kental Setahu saya itu ciri khas dari salak priu biren ya Yang basah ya Nah, itu salah satu ciri khas salak priu biren Nah, Anda mungkin belum pernah coba Tapi, kalau ini sih lumayan enak Bahkan ya, pasti habis kalau saya makan Bismillah Nih Oh, enak Nggak terlalu pedas Ya, priu ini rasanya Kayak apa, Naseng? Kalau priu ini jelasin ya Kayak apa? Ya, rasanya kayak mana sih jelasin priu ini Gimana menurut Anda? Belum makan Belum makan? Belum makan? Belum makan Gimana? Saya lebih suka yang basah ini Ya, sama Jadi, kita lebih suka yang basah Dan yang di sini sih Menurut saya bagusnya sih Salak ini enggak terlalu pahit ya? Kelat Enggak terlalu kelat maksudnya Jadi, emang salaknya mungkin salah pilihan sih Jadi, kalau bumbunya saya lebih suka yang basah ini Hmm Ini ada esel Hmm Oke, kita coba jalan lagi Sekarang kita review makanan-makanan lainnya Oke, Mr. Aisyang let's go Oke, guys Nah, ini menu yang unik nih Ceker bakarnya ya Oke, kalau makan ceker bakar Nanti larinya cepat ya Hai Oke Ada mau? Wajib cobain Enggak 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 Wajib cobain Dia belum pernah makan ceker Jadi, kita suruh makan ceker guys Ya, muka Enggak dia pertama kali makan ceker guys masih ada kukunya bismillahirrahmanirrahim pertama kali makan ceker kukuan ceker ayo nanti baksanya rasanya ada kakinya gak tau bagian mana ya harus dimakan menangin siapa kuku kuku ngebayangin dia lagi jalan jalan gak semuanya gak boleh bayangin gak habisin ya gak bismillahirrahmanirrahim langsung menetralisir yang ini teringat kaki enak enak bakso gorengnya the best kalau cekernya berhubung kita kurang pecinta ceker jadi gak paham tapi enak-enak aja kalau pecinta ceker tapi kita jarang banget di Aceh kalau cekernya agak jarang dijual ya enak juga enak juga soalnya kalau di luar kalau misalnya lagi di Jakarta itu bakso ceker tapi gak sebanyak yang di luar tapi saya pernah makan ceker sambil plicing itu paling enak ceker paling enak yang pernah saya makan kalau di Jakarta akan kita review itu enak banget tapi kalau yang ini gak tau kenapa karena dibakar mungkin ya kalau di masak mungkin lebih greget dan cekernya itu agak berisi jadi enak makannya ini kurang suka nah ya kurang suka kalau saya cekernya agak besar berisi ya mantap oke guys makanan selanjutnya coba oke jadi next makanan kita akan coba cari lagi yang unik kayak kira apa nih daerah jalan menuju keleli ini ya nah ini sepanjang jalan nih guys juga banyak dijual baju-baju jadi kalau mau cari sayang anak mampir-mampir sayang anak sayang emak mampir-mampir sayang bapak dompen adepis kasihan oke nah itu dia nah ini dah nanti kerang kesukaan dengar ya suka nada ya suka suka juga suka juga oke stop 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 oke ini dia nih menu khusus ini satu kering ya cuma sate kering nggak jualannya oh oke satu porsinya berapa dua ribu susu-dusuk rasanya apa aja mau rendang oh cuma rendang ya ini ada sambel-sambelnya kalau mau pedas tapi sambel oh nah ada mau pedas atau biasa mau pedas biasa aja Jadi ini tempatnya lewat masjid Ya, lewat masjid sebelah kanan guys Nah ini udah pasti enak kayaknya Soalnya jam, masih jam 5 udah habis Udah pasti enak Sedang aja, sikit aja sambelnya Dah, meanwhile Wah, ini guys, namanya apa nih sayang? Warmob Sati Karang Warmob Wah, nih tekstur dalamnya nih Cabenya, ini bumbu rendang ya Kita langsung Bismillahirrahmanirrahim Enak, set? Oh, rekomendasi nada Bumbu rendangnya emang benar-benar kerasa Dan kalau tanpa cabai pun Pedasnya udah pas ya sebenarnya ya Tanpa cabai Tapi kalau temen-temen emang lebih suka pedas Bisa ditambahin cabai tambahannya Ini sangat rekomendasi Ya, dari Kita pergi udah habis Berarti udah, udah pasti enak Nah, oke, ini keren nih Ulut bakar Ini baru Kayaknya sih enak Oke, kita akan langsung turun Eh, Sal, kemana nih pusing-pusing? Guys 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 Dia bawa pusing-pusing Nah, kita sekarang akan coba Makanan Ini kayaknya ini ciri khas nih Jarang dijual dimanapun Ya bang ya Ini khas Aceh Ini apa bang? Itu kuah durian Kuah durian Wah, mantap Jadi belinya ini Perporsi atau gimana? Kalau perbidi bisa Perporsi Satu porsi isi berapa? Kalau satu porsi isinya Jual dimanjutnya Satu porsi isi Berapa? Oke, boleh Satu porsi aja Kita coba dulu Ini dibakar ya nih bang Ini dari apa terbuat bang? Kulutnya Beras ketan Beras ketan ya Oh, ini Ini apa nih? Srikaya Mau? Iya, sampah sirikayanya satu Bumbunya Ada lagi? Ini pancake Ini ada pancake sama insam juga Mau pancake? Wow, pancake-nya lucu guys Ini pancake apa durian? Boleh Kita coba juga Ini asik nih Sudah berapa lama jualannya bang? 12 tahun 12 tahun? Wow, udah Kalau anak kecil udah gede Oke guys Nah, selanjutnya Kita akan coba Ini Yang tadi kita beli Ini pulut Ini pulut bakar tuh Seperti ini guys Ketan tapi bakar Wow Nah, langsung aja Nah, udah mau bukain Abang mau yang durian Kita coba Beda-beda Oke Guys Oh Oke guys Oke Mobil Bawa dorian guys Yang Srikaya Ini mama nih Kesukaannya Oke ya Kita langsung aja Bismillah Jadi udah dicampur sama kuah gitu Terus makan Bismillahirrahmanirrahim Pulutnya dulu Itu rasa pas Enggak ambar Juga enggak terlalu Gimana gitu Jadi emang pas banget Emang rasa pulut gitu ya Nah, bumbu durian ini Ini kan durian yang dipakaiin santan ya Iya Jadi perpaduannya pas Jadi enggak terlalu cahit Kebanyan santan Ataupun duriannya terlalu pekat Enggak Jadi emang kalau untuk dimakan gini Emang perfect sih Makanya emang wajar Kalau mereka ini udah Jualannya sangat lama ya Karena kalau misalnya Udah lebih dari 5 tahun jualan Artinya emang bisnisnya Bertahan Karena banyak peminatnya Ini gimana rasanya Ini Supaya Srikayanya Enggak yang enak Enggak yang terlalu manis Jasa kan Srikayanya kan manis Sampai enak Kalau ini enggak Masih Oh Enak loh Sampai habis guys Oke Pengkeknya Tara Nah Ini kayak Lucu gitu ya Warna ya Warna-warni Seperti bola matamu Asik Seperti pelangi Seperti pelangi Ini namanya Rainbow pancake Ini ajak rantam Ini proisi bahannya Sini lah Marah nih Lama-lama Udah hancur guys Ya ginilah Wanita sama laki-laki Laki-laki Manti masuk mulut Ya Ya Coba nyakan Banyakan Solatifnya Iya Biar safety guys Sama hal ya Lampar nih Wih Lo be Dari parah guys Sini lah Lo be Dia Berantam dulu ya Berantam nih Berantam guys Oke Akhirnya selesai Sal Ini enak Sal Nah Bagaimana coba dulu Dari ya Kan gak suka Makannya Mungkin jangan lupa bilang Dari ya Ngeprank ya Biar aja diwakan Haris Coba deh Coba deh Oke Kakak Orangnya kompang Masukannya Oke ya Sisi keras Jadi Teksturnya Seperti ini guys Ini keras Dingin-dingin Gimana Hmm 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 Dingin Hmm 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 Hah Hehehe Pengkingnya sih Lumayan Tapi Rasa duriannya Masih kurang Kerasa Gigitan tuh Belum Kayak ngelumer gitu Tapi kalau yang tadi Pulutnya Emang the best Gimana Kalau menurut Anda Kayak duriannya Cuman kayak Sekedar lewat gitu Tapi Overall Overall Oke Jadi guys Mungkin bisa Comment di bawah Rekomendasi Apa lagi yang Kita bisa Coba review Atau buat konten Ya pastikan Teman-teman Subscribe Ya dan Comment di bawah Dan jangan lupa Like Terus dukung channel ini See you next Guys Guang Ini nada Satu koin ini Bisa beli Setengah inu mara Dua koin Satu inu mara Terus Kenapa dijual Nah itulah Simpan di berangkas Ya nanti ilang